Terima kasih masih bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Kalau tadi kita sudah berbicara banyak dengan penyakir muda berbakat yang baru saja menggelar konsernya. Luar biasa sekali. Kita juga akan berbicara kepada, maunya dipanggil Om. Jadi aku panggil Om. Pak Sabardi. Oh gitu ya. Pak Sabardi selamat datang. Terima kasih mau mampir. Hari puisi bertepatan juga dengan peluncuran sebuah film yang memang dilatar belakangin oleh puisi Khairul Anwar 14 tahun yang lalu. Terus sekarang hadir lagi ada apa dengan cinta. Ini semua orang yang tadi yang gak tau, aduh puisi itu kayaknya bacanya males gitu ya. Terus ada yang bilang, puisi itu kalimatnya terlalu bersayap. Gak jelas masuknya apa. Setelah film-film sekarang itu. Ini kita wain sama Pak Sabardi nih. Pak Sabardi langsung anak sekarang. Bukan nih, Pak Sabardi langsung jadi terkenal. Jadi terkenal. Kalau anda ingat satu buah puisi yang suka ada di undangan-undangan pernikahan, Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Ini yang dibelakang tadi ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Sebelumnya tadi ya. Sebelumnya tadi. Nah ini ya. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api, bahkan udah di aransmen ulang. Wow, hari puisi sekarang, bagaimana yang melihat puisi di jaman sekarang? Di 2016 itu. Oh, puisi itu akan jadi semakin, semakin, semakin populer. Terutama di kalahkan anak-anak muda. Kalau misalnya kita itu menggelar pembacaan puisi gitu ya. Itu yang datang itu mulai dari umur 10 tahun sampai 100 tahun. Datang semua. 100 tahun yang datang. Oh iya, 100 tahun kalau keluar ke datang. Berarti bisa dibilang kalau puisi tidak mengenal latar belakang, tidak mengenal usia. Tapi kan perubahan, perkembangan itu juga kan ada ya? Oh tentu. Kalau melihat nih Adhima seperti ini, dengan gaya khasnya. Ya memang. Kalau Pak Sapardi sendiri melihat seperti apa sih puisi yang jaman sekarang ini? Ya yang seperti yang ditulis Adhima itu. Ya sampai sekarang saya masih melihat puisi. Bulan depan kalau boleh iklan, akan terbit buku Busey Sapardi. Oh, terbit buku lagi? Padahal di gengaman saya sudah ada nih. Salah dua dari buku yang paling populer ya, karyanya Sapardi. Dan memang kalau kita lihat ini ada melipat jarak, ini juga kumpulan sajak ya Pak ya. Sudah ada dari tahun 98 sampai 2015 gitu. Sampai 2016. Sampai 2016. 2016 nanti ada lagi yang baru. Kalau Dimas sendiri mana yang paling favorit gitu? Nanti akan ada lagi yang baru ya. Ini yang lama kan ya Adhima? Iya. Jangan ada, harus ada. Gimana Dimas? Kalau Dimas sendiri sebagai seorang penyair muda, itu menerbitkan dalam sebuah buku itu kesulitannya apa sih? Kesulitannya sebenarnya dengan diri sendiri. Maksudnya... Ego ya, bertarung dengan ego ya? Iya, itu dan proses pengerjaan kan. Sebenarnya kan untuk menjadi sebuah buku itu kan kita bertarung dengan kemalasan kita sendiri sebenarnya. Miliknya sulit nggak sih? Kan pasti kan banyak sekali yang diciptakan gitu. Iya, ada proses kurasi. Ada prosesnya kan dari setelah mencipta, berapa karya, tidak semuanya bisa masuk. Ya, prosesnya itu membutuhkan waktu. Memang sih. Tapi kalau berbicara tentang membutuhkan waktu, bagi seorang Pasapardi ini 47 tahun berkarya. Dia hampir 5 dekade. Tapi dikenal juga selain sebagai maestro puisi, dikenal juga sebagai penyair dengan... Sajak SDD ya? Apa itu? Mungkin bisa dijelaskan. Ada yang nggak tahu mungkin Sajak SDD itu. Sajak SDD. Ini kan terkenal sekali. Sajak SDD. Sajak SDD. Sajak SDD itu. Semudah itu. Sesederhana itu sebenarnya. Tadi juga sebelumnya kita sempat bicara juga dengan Dimas mengenai puisi atau Sajak yang kemudian akhirnya dijadikan lagu atau diberikan melodi. Kalau menurut Pasapardi, seperti apa sih yang kemudian puisi-puisi yang bisa nih, apakah semua puisi bisa dijadikan lagu atau lebih baik ini dijadikan sebagai puisi saja? Ya, saya kira tergantung dari yang menciptakan lagu. Sebetulnya semua puisi itu bisa dijadikan lagu. Karena puisi itu sebenarnya lagu. Puisi itu sebenarnya tembang. Oleh karena itu, ibaratnya yang disebut lirik. Lirik itu kan tembang. Dalam kesehatan lagu dan sawah, orang menulis puisi itu, itu harus ditembangkan. Orang Gulo, Kinanti. Nggak bisa. Kinanti itu dibaca seperti biasa, nggak bisa. Harus dinyanikan. Jadi semua tembang sawah yang ditulis oleh orang bawah itu dan segala macam itu harus ditembangkan. Itu nyanyian, bukan. Puisi itu nyanyian. Yang paling indah seperti apa sih Pasapardi kalau ketika Anda memakirkan sebuah puisi? Apa yang membuat Anda jadi ini nih, makaryanya nih? Wah itu susah. Tapi begini, jadi saya itu nulis saja, nulis nanti terus saya bacakan, saya baca. Dan saya ikut saja sama apa yang saya tulis itu. Kalau sudah klip, akhirnya jadi ini. Jadi, saya berhenti. Saya ada lagi, loh kok bagus ternyata? Sudah, saya kirim ke kurang. Jadi, nggak usah dipaksakan. Mengalir gitu ya. Oke, bagi seorang Dimas, Immanuel Dimas, ada saat seperti apa akhirnya ide itu muncul mengalir bagaikan air? Ya, kalau saya pribadi ya tidak perlu menunggu, tidak perlu dipaksakan. Maksudnya, kalau ide itu kan bebas saja ya. Kita misalnya lagi jalan kemana, ketemu ide, ngobrol sama orang, ketemu ide. Jadi ya, dibiarkan saja, bebas gitu. Jadi tidak ada patokan. Kalau zaman sekarang kan enak ya, begitu dapet ide langsung ketik di gadget gitu. Kalau zaman dulu, Pak Pasapardi gimana tuh? Ditulis tangan. Saya masih punya, apa nih? Satu bungkus lengkap ya? Jadi Pak Pasapardi masih ditulis ya? Masih, ya. Kejahat saya SMA. Masih. Jadi kemana-mana pasti bawa kertas kosong sama pulpen? Dulu, dulu. Dulu iya, mau naik bis, mau naik kereta, mau naik apa, saya bawa gitu. Langsung? Kapapun keluar idenya langsung dituliskan? Ya, supaya nggak lupa. Ya, meskipun tidak jadi ya, ada sesuatu gitu, cara dulu, cara dulu. Nanti sampai di rumah, diingat-ingat, saya tadi mau nulis apa gitu. Jadi. Oke, berarti sebenarnya mereka nggak perlu menemukan yang namanya cozy corner. Atau tempat yang nyaman. Semua bisa dijadikan tempat mendapatkan puisi yang bagus gitu ya. Jadi nggak perlu menyepi di puncak atau berlari di pantai. Atau mungkin saat ini juga di studio kita. Betul, bisa dong. Bagaimana? Karena kita ada games nih. Kita tanang, Sofiya.